Bismillahirrahmanirrahim Yang sama-sama hadir bersama-sama dengan saya Ini ada seseku PKS pertama Pak Anwar Yassin Sambut kenal dereng bu Ini Pak Anwar Yassin pada tahun 2019 anggota DPR RI Ini Pak Yassin Ini Pak Taufik Kemas Taufik Mukhtar Dimangka nyawon anggota DPR Terus ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Ini Saji Junaidi Terus anggota ketua DSD Oke Haji Aynul Aynul Yakin Aynul Aynul Ayn Aynul Ayn Aynul Ayn Terus wawu anggota DPRD Kabupaten Cirebon Yang Ahmad Mawas Para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat Ibu-ibu jama'iyah Majlis Ta'alin Hadirin, hadirat sekalian Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu Tanpa mengurangi rasa ca'zim dan hormat saya Sambut kenal Kulah ini Teng Wawu anggota Teng Tangkalan Teng Dalan-dalan Ya Ini Kulah Ahmad Syaifu Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Ibu kaget Ternyata aslinya lebih ganteng Hahaha Ini aslinya ciptaan Allah Lebih ganteng daripada gambar Hah? Kenapa? Orang atau nih? Oh Allah Pengen Pengen dulu langsung ganteng sampai Ganteng ya? Iya Nah Tandiki gula Ari Asli saking cilet Duk-duk Ya ciletuk Tuk Perbatasan Jawa Tengah Brebes Ciletuk Cirebon Kalau ini Ciletuk Cirebon Barat Di Ciletuk Cirebon Timur Ya Mungsan ini gula Di Amanahi Dan just Wakil Wali Kota Bekasi Ya ibu-ibu Pak Minton Bekasi Monggo mantir Ye Baup-bapa ibu-ibu Surah soal yang saya muliakan Ya saya Ditinggal lo kayak beli Ya dilayani Tamunya Rasulullah s.a.w Bersabah ya Makan ayuk minubillahi waliyah Akhir fal yukrim Doi fahu Mulia kan tamunya Eh ibu-ibu mana ya Di antar Mendi-mendi Nah ibu-ibu sekalian Ya Alhamdulillah Kula membangun Bekasi Alhamdulillah Sederennya dibuli Diolok-olok Yang om cerpon mimpin Bekasi Ya Bekasi panas Bekasi macet Bekasi raka di petak Bekasi aneh ini planet Sejen Nah tapi sekian Alhamdulillah Uang bangga Dari warga kota Bekasi Karena Lui sejahtera Alhamdulillah Dibuli sejahtera Ketua RW Di WE insentif Ya semacam gaji Sebulan itu sebulan itu rong juta Nah Renggitnya pira Ketua RW Setahun 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 Sebulan rong juta Nah Ini WE sejahtera Ya Ketua RT Sejuta setengah Ya Nah Hari Sing Sok-sok Melu Nimbang-nimbang bayi Anak beli Nimbang-nimbang bayi hari ini karena sih sebulannya 200 ribu satu orang duduk menggok satu kosenduk jadi bangga orang jadi warga kota Bekasi, kenapa? ya sama-sama membangun jadi penghargaan pemerintah kota terhadap warga-warga yang berusaha untuk membangun kebersamaan kita kasih penghargaan berupa insensif tadi guru-guru guru-guru ngaji guru-guru ngaji sekolah-sekolah SD, SMP ditambah transportnya sejuta sebulannya jadi ngaji aja diberikan iya nah guru-guru guru-guru sekolah guru-guru sekolah insensifnya setiap bulannya minimal guru-guru 2.650.000 TKK ya TKK guru-guru jadi ngajarnya semangat nah akhirnya alhamdulillah angka IPM saya parameternya kan angka IPM indeks pembangunan manusia angka IPM kota Bekasi nomor lorok sejawa barat nah jadi bagus nah ini semua ternyata hasil dari kebersamaan dengan seluruh elemen masyarakat di kota Bekasi nah saat ini kita kita menjelaskan pemilihan gubernur Jawa Barat dan terus wakil gubernur Jawa Barat mendampingi Bapak ajak kamu tenang terang pak ajak segera ajak dereng makanya insyaallah mugi-mugi sagat melampang meriking nah terus Bapak Ibu sekalian sekali malik pula mohon duk arestu saking Bapak Ibu sedaya kangek pula macam pemilihan gubernur Jawa Barat sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat mendampingi Bapak calon gubernur Bapak sudraja kita setuju watan bu hari sejujurnya kedaya milih insya pemilihannya tanggal 27 Januari oh Juni iya 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 jadi 27 Juni insya Allah masih lama ya mudah-mudahan ini nanti bisa disampaikan ke suami ke anak-anak ya anaknya wong cerbon pengen maju jadi wakil gubernur Jawa Barat ya iya dari delapan kandidat anak wolu siji-siji sing pantura ya sing cerbon ya mungkula ya sejenis yang pria nah bapak ibu ibu soal-soal sekalian ya tentu semua harapannya nanti setelah bisa diamanahi di Jawa Barat mudah-mudahan saya ingat betul kenapa nanti saya berbuat seperti itu memperlakukan meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat terbukasi karena inspirasi ini munculnya dari pesan kanjang Sheikh Sunan Gunung Jati ribuan pesan ini ingsun titip tajuk dan fakir miskin ya terus dikerja diperhatas akan masjid dikali fakir miskin insyaallah itu tujuan pulang kedatangan mesejahtera akan masyarakat Jawa Barat ini koten ya paham insyaallah ya nah ibu-ibu sekalian jadi dalam kesempatan ini saya juga tentu mendoakan tadi yang akan maju di pilkada kabupaten cirbon ini adalah yang sering datang kesini ibu-ibu susan ibu susan ibu santi ibu santi iya jadi panggilnya ibu santi jadi ibu santi sama pak kalinga pak kalinga sebagai calon bupatinya ibu santinya jadi calon wakil bupati ya sekiranya ini udah kita kenal semua mudah-mudahan tak bawa yuk ibu